Intro Sobat BBPJN, sekarang saya sudah bersama Pak Himawan Beliau adalah Kepala Satker Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional, Wilayah 2, Provinsi Jawa Barat Tadi kita sudah ngobrol sama Kang Cucu yang memang bekerja di sini, di area Rancabali Sekarang saya mau tanya beberapa pertanyaan ke Pak Himawan Jadi sebetulnya tujuan pekerjaan yang dilakukan oleh Kang Cucu dan teman-teman di Rancabali ini Bebat rumput, kemudian revitalisasi saluran air Ini tujuannya apa nih Pak Himawan? Yang memelihara kondisi jalan nasional di wilayah ini Supaya dalam kompulasi, kemudian supaya permukaan jalan asfalnya tetap terjaga, supaya tidak mudah besar Oh, karena apabila bahu jalannya atau saluran jalannya tidak terawat, impaknya ke... Iya, misalnya kalau ada hujan, dia tidak terbuang segera ke saluran, impaknya asfalnya bisa tergenang, lupas, dan gampang rusak Jadi supaya air segera terbuang dari jalan Itu revitalisasinya Kalau bebat rumput juga berdampak ke asfal juga Pak? Sama, kalau ini bahunya tinggi, airnya tidak bisa lari keluar kan ke sini juga Tapi supaya dia cepat lari ke saluran Ini kan yang bekerja ini, Kang Cucu tadi yang saya sudah ajak ngobrol dan teman-temannya memang warga dari Rancabali ini ya Iya Ini berapa banyak pekerja yang diikutkan dalam program padat karya ini? Iya Dalam program ini kurang lebih sih kita menargetkan kurang lebih 130-an ya pekerja perharinya Kemudian secara hari orang kerja kita targetnya 6.200 sekian sampai dengan akhir September 6.200 itu milahnya? Hari orang kerja loh ya Oke Nah jadi perharinya kurang lebih ya 130-an lah Itu kita pekerjakan di sini dari orang-orang sekitar untuk melihara jalan nasional Tadi saya sempat nanya Pak Kang Cucu dan teman-teman ini bayarannya harian, mingguan, atau bulanan Pasti berhubungan dengan pekerjaannya ini dilakukan rutin atau incidental saja ketika misalnya sudah mulai meluap atau apa Sebetulnya gimana Pak Iman? Sebenarnya di semua jalan nasional kegiatan seperti ini kita laksanakan secara rutin ya Sepanjang waktu gitu ya Dan kebetulan karena sekarang kita dalam bulan-bulan ini ada kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional Sehingga lebih menjadi fokus perhatian oleh pemerintah untuk memelihara jalan nasional kurang lebih selama satu bulan ini Tapi pada kenyataannya dalam kesehariannya sepanjang tahun kita tetap memelihara seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 guys! Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! Si jalan menonton! Terima kasih telah menonton! air atau apa iya salah satunya itu perkerasan jalannya itu sudah lama usia ditambah lagi curah hujan yang disini cukup tinggi benar kalau misalkan tadi selokanya itu kurang berfungsi bisa ke jalan terlalu lama itu mengerus jalan nah seberapa rutin patching ini dilakukan apakah ketika ada kerusakan atau memang secara berkala harus dilakukan pak arie nah kalau yang patching itu memang pemeliharaan rutin jadi begitu ada kerusakan misalkan ada laporan masyarakat itu 6 jam harus langsung dilihat oke dalam waktu 2x24 jam harus sudah ditambah 6 jam harus di cek betul ada yang harus di patching atau tidak 2x24 jam harus di kerjakan harus di kerjakan wow luar biasa jadi dalam 2x24 jam pasti ada pengerjaan tapi pengerjaannya pasti beda-beda ya pak ya beda-beda tergantung medannya kadang kan ada turunan tajam tajangan tajam atau rata jadi pekerjaannya juga berbeda-beda ya kalau tadi misalkan kerusakan yang sudah panjang sudah lift banyak itu nanti akan dibuatkan dengan napis uang oke yang perlukan patching patching kalau patching itu tadi reaktif ya reaktif tapi tidak ada lubang kerjain tambah gitu supaya sobat BPJN tau ya kalau misalnya lagi riding tiba-tiba ada apa nih pekerjaan nih semuanya untuk kenikmatan kita berkendara langsung lapor langsung lapor oh iya kalau belum dikerjakan langsung lapor 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 kemana nih pak ada Bina Maga Center call center ada juga BPJN call center itu instagramnya BPJN juga bisa lapor aja ke situ lapor langsung dikerjakan 6 jam eh gimana tadi 6 jam 6 jam langsung di cek di lapangan 6 jam langsung di cek kemudian 2x24 jam langsung dikerjakan kita lanjut lagi pak oke berikutnya kita akan cek menaring gue nih let's go whoa Sobat BBPJN nih, sekarang kita lagi ada di Naringgul Kalau yang biasa lewat sini, Sobat BBPJN Dari Bandung, Ciwede, Raja Bali menuju ke Cidaun Kemudian kita biasa melewati satu area Berapa meter ya Pak? 100 meter, yang satu segme, disini juga 100 meter Jadi 800 kurang lebih ya? Kurang lebih 800 Kurang lebih 800 Buat Sobat BBPJN yang melewati jalur ini biasa Kita tiba-tiba dua badan jalan Tiba-tiba menyempit botol nek jadi satu Nah, sekarang disini sudah dilakukan pelebaran jalan nasional Tiba-tiba di bekerja di peperanjil, terima kasih telah menonton tempatnya Tiba-tiba di bekerja di Jika Kita tiba-tiba di Jika Ejika di Jika